Semangat pagi sahabat bangukan Hari ini 13 September 2021 Saya melakukan perjalanan dari Stasiun Bekasi Timur Menuju Stasiun Manggarai Ada beberapa kebijakan Yang kami tempuh Dalam kebijakan terbaru itu Masyarakat pengguna layanan kereta Tak perlu lagi Menggunakan berbagai surat keterangan Yang berlaku sebelumnya Dengan berlakunya syarat vaksinasi Maka ketentuan surat tanda Registrasi pekerja Surat tugas atau surat keterangan lainnya Tidak lagi menjadi syarat Bagi pelanggan kereta api Lokal, ARL, komuter Ataupun kereta perkotaan Kata John Martinus Dalam keterangan tertulis PT Kereta Api Indonesia KAI Komuter dan Kereta Bandara Memastikan seluruh pengguna layanan kereta Yang beroperasi telah mendapatkan Vaksinasi COVID-19 Minimal dosis pertama Layanan kereta api tersebut adalah Kereta Api Jarang Jauh Kereta Api Lokal ARL Jauh Budetabek ARL Komuter ARL Jogja Solo Kereta Bandara Sekaruh Hatta Dan Kereta Api Kuala Namuk Secara umum Calon penumpang yang belum berusia 12 tahun Dilarang menggunakan jasa layanan kereta api Seluruh penumpang juga wajib menahati Protokol kesehatan Calon penumpang dengan kondisi Kesehatan khusus Atau memiliki penyakit komorbit Yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin Wajib melampirkan surat keterangan dokter Terima kasih telah menonton